Selamat malam semuanya Hari ini saya akan mulai materi tentang Rugi-rugi Rugi-rugi Besi Pada Armatur Oke Sebenarnya Rugi-rugi ini Rugi-rugi ini Bisa disebabkan karena Yang pertama yaitu Hysteresis Yang kedua yaitu Arus Edi Nah Sebenarnya semua Berasal dari Lux magnetik dan jumlah sumbu Dimana nanti secara terus-menerus nanti terpakai Kan kadang-kadang kalau misalnya kita menemukan Biasanya Kalau kita menemukan Maaf suara mungkin agak kecil ya Saya tambahkan dikit dulu suaranya Biar Tambah Menggelegar gitu ya Oke Lumayan lah ya Sekarang Oke Jadi sebenarnya Arus Arus edi ini Dan hysteresis ini Sudah banyak yang kita temukan Mungkin kalau kalian belajar Material teknik Kalian sudah Bisa Mendapatkan semua materi tersebut Nah oke Hari ini saya coba Menggunakan full Tulisan tangan ya Karena agak Kurang srek lah Sebenarnya Kalau misalnya saya Menggunakan Buku Tiba-tiba Saya langsung slide gitu ya Oke mudah-mudahan Ini cukup membantu ya Rugi-rugi dan hysteresis ini Sebenarnya Kita bagi ya Kenapa saya Ngambil ini Karena memang nanti Teringat Kalau misalnya Kalau misalnya Kalian kerja praktik Kalian itu Tidak hanya mengenal Tentang Bagaimana Cara Mengoperasikan Mesin Bagaimana Sistem kerja Mesin Tapi nanti Gimana juga Melihat Kalau misalnya Failure test Atau FTA ya Kalau misalnya Mesin-mesin Atau mesin listrik Itu gagal Oke Kita lanjut Lagi Yang pertama Saya akan Saya bahas Ini Yaitu Yang ini Sorry Hysteresis Kalau dibuat Tulisan bahasa inggris Seperti ini Hysteresis Hysteresis Law Atau yang sering Disebut W H Nah Ini tuh Biasanya Muncul Akibat Magnetisasi Ini Magnetisasi Pada Inti Armatur Oke Mungkin udah banyak ya Yang mengecek Buku kemarin ya Salah satunya Mungkin nanti Yang akan kita Kaji Lebih dalam itu Kenapa bisa muncul Seperti itu Dan Kenapa Sampai Sebenarnya Menjadi Perhatian khusus Biasanya Buku-buku Mesin-mesin listrik itu Konsep utamanya itu Mengenalkan Komponen Penyusun Dari mesin listrik Tersebut Setelah itu Nanti Mereka akan Menceritakan Bagaimana Prinsip kerjanya Bagaimana Menghasilkan Listriknya Lalu nanti Gejala-gejala Apa sih Yang sering Muncul Kalau di Teknik Sistem Energi Sendiri Saya lebih fokusnya Nanti Gimana cara Menghasilkan listrik Karena itu Yang paling utama Di sistemnya Yang kedua Gimana Solving problem Atau Sebenarnya Gimana Troubleshooting Kalau misalnya Ada masalah Oke Kita Ini dulu ya Misalnya Kita lihat Oke Sekarang kita lihat dulu Persamaan khususnya Dimana Sebenarnya Sering kita Ditemukan Itu dimana Al-samla itu F Nggak fungsi lagi Saya bagi dulu ya F Sama dengan P Dikali N Per 120 Masing-masing Sudah tahu ya F ini adalah Frekuensi P 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 Sumbu Sumbu N Ini Yaitu Kecepatan Nanti Nanti RPM Oke Apa sih Kaitannya Kaitannya Seperti ini nanti Kalau Semakin Cepat Putaran Semakin Tinggi Frekuensinya Semakin Tinggi Frekuensinya Ini yang akan Menyebabkan Sebenarnya Beberapa Masalah Nanti Di Mesin Kalau Generator DC Ini Semakin Besar Putarannya Semakin Besar Listrik Juga Tapi Ada Ambang Batas Yang Tidak Boleh Dilebihi Karena Sifatnya Kalau Misalnya Semakin Gede Tapi Koilnya Enggak Kuat Nah Ini yang Akan Menyebabkan Salah Sampai Kerusakan Pada Koilnya Ataupun Nanti Rugi Rugi Sorry Ini Tadi Saya Hapus Dulu Ini Seharusnya Hysteresis Loss Bukan Hysteresis Loss Saya Ulangi Lagi Ini Hysteresis Loss Saya Sering Nyebutnya Hysteresis Loss Karena Hukum Hysteresis Kayak Orang Hysteris Kan Kaget Gitu Nah Efek Hysteris Ini Biasanya Nanti Kaget Gitu Nanti Akan Muncul Rugi Ruginya Nah Sekarang Kita Akan Cek Lagi Oke Sudah Kembali Nah Rumusnya Tadi W H Sama Dengan Ini Coefficient Stainless Sorry Coefficient Stainless Ini B Ini Pangkat 1,6 1,6 Max Frequency Tegangan Tegangan Hali Watt Nah Oke Kita ini Kita lihat V V Ini Itu adalah Volume Dari Inti Besarannya M Pangkat 3 Sedangkan Yang Untuk Yang N Ini Ini N Efficience Ini adalah Stainless Hysterisk Hysterisk Coefficient Oke Sedangkan Kalau misalnya Kita hitung Hitung ya Beberapa Perbaikan Untuk Masih-masih Listrik itu Sebenarnya Ada Nilainya Untuk Nilai Eventnya Nilainya Itu Kalau Misalnya Yang Distandarisasi Untuk Dinamo Misalnya Yang Bagus Itu Dia 502 Joules Per Meter Pangkat 3 Kalau Misalnya Dia Bajak Silikon Steel Yang Bagus Itu Misalnya 191 J Per Pangkat 3 Kalau Dia Bajak Keras Hard Castile Hard Castile Detel 7040 Gm Pangkat 3 Oke Ini Berapa Sebenarnya Koefisiennya Kalau Saya Ditanya Pak Masuk Ujian Nggak Sini Nanti Nggak Juga Cuma Yang Paling Penting Itu Sebenarnya Kalian Paham Sebenarnya Fungsi Keterikatannya Nanti Kandungan Material Gitu Di Mesin Listrik Oke Tampil Lupa Tadi Ini Adalah Flux Flux Magnetic Oke Jadi Memang Satuannya Itu Adalah Watt Jadi Ini Jangan Sampai Ini Ini Bukan Tegangan Ini Bukan Tegangan Tapi Volume Inti Dari Mesin Oke Sekarang Kita Akan Pindah Dari Ini Kan Tadi Yang Ini Rugi Rugi Ini Rugi Rugi Histerisis Histerisis Oke Sekarang Kita Akan Pindah Ke Seksi Keduanya Sekarang Ini Edi Current Loss Judulnya Itu Edi Current Loss Kalian Sudah Banyak Nanti Paham Tentang Edi Current Loss Sekarang Kita Akan Lihat Edi Current Loss Ini Sebenarnya Misalnya Saya Punya Manet Ini 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 Utara Pakai Bahasa Inggris Selatan Selatan Ini Armaturnya Kalau Misalnya Di Arus Edi Ini Juga Salah Satunya Akibat Pemotongan Ini Perpotongan Lux Magnetic Oke Yang pertama Kita Akan Lihat Sebenarnya Kalau Misalnya Arusnya Baik Misalnya Arus Edinya Ini Tegangan Yang Lewat Sebenarnya Masih Normal Normal Misalnya Kesini Oke Coba Biar Biar Kelihatan Seninya Biar Misalnya Tegangannya Naik Naik Sorry Naik Ada yang Mengarah Plus Plusnya Ini Yang mengalir Ini yang Edi Current Jadi Kayak Arus Bojernya Nah Tapi Karena Semakin Membesar Semakin Membesar Lama Kelamaan Dia akan Semakin Membesar 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 Nah Ini yang akan Secara Berkelanjutan Ini ya Secara Berkelanjutan Ini yang Continuous Berkelanjutan Oke Menyebabkan Beberapa Kerugian Yang Paling Sering Itu Sebenarnya Awal Mulanya Kecil Arus Edi Ini Dia Nanti Yang Paling Fatal Sebenarnya Kerugian Atau Penyebab Kecil Kebakaran Kalau Misalnya Di pabrik Mesin Itu Kalau Kalian Sering Dengar Ada Arus Bocor Arus Bocor Sebenarnya Salah Satunya Arus Edi Nah Sama Seperti Arus Tadi Histeris Tadi Dia juga Mempunyai Persamaan Itu Dimana W E W E Ini Yang Dayanya Ini Yang K B Itu Max Pangkat 2 Kalau Frekuensinya T Pangkat 2 T Pangkat 2 V Pangkat 2 Dan Satuannya Watt Oke Sekarang Kita Akan Mulai Lagi Nah Ini B Max Ini Flux Maksimal Flux Maksimal Sedangkan Ini Ini Frekuensi Magnetik Frekuensi Magnetik Sedangkan Yang Untuk Nilai T Ini Adalah Ketebalan Laminasi Ketebalan Laminasi Kenapa Harus Dikalikan Dengan Ketebalan Laminasi Karena Saking Tebal Perangkat Di Mesin Lestrik Ini Tapi Bisa Ditembus Makanya Dia Sering Nanti Dihitung Seberapa Besar Sebenarnya Kemampuannya Nanti Dari Inti Sama Lagi Dengan V Ini Voluma Armature Voluma Armature Oke Biar Sebenarnya Tulisan Saya Miripin Kayak Di Papan Tulis Biar Ringan Buat Kalian Masing Masing Barangkali Bisa Membuat Kalian Lebih Enggak Terlalu Kacau Kemarin Waktu Pertama Mungkin Tulisan Saya Agak Buruk Ya Enggak Susah Dibaca Mudah Mudah Yang Ini Juga Lebih Ringan Lebih Mudah Kalian Pahami Pelan Pelan Aja Saya Mulainya Oke Jadi Seperti Itu Sebenarnya Pengaruh Rugi Jadi Kalau Misalnya Ditanya Apa Yang Kerugian Besi Di Armature Itu Armature Yang Tadi Saya Bilang Armature Dengan Relator DC Yang Membuat Sebenarnya Nilai Tegangan AC Menjadi DC Tapi Di Armature Sendiri Sebenarnya Ada Rugi Besinya Ini Yang Walaupun Mengubah Jadi DC Tetap Ada Kerugian Masing Masing Seperti Kerugian Histerisis Dan Kerugian Arus Edi Nah Sebenarnya Sekarang Sudah Banyak Generator DC Yang Dimanfaatkan Yang Sudah Perkembangannya Cuma Nanti Kita Akan Memahami Sebenarnya Apa Aja Yang Harus Dilihat Dari Generator DC Ini Dari Penyebab Tadi Kerugian Armature Ini Nanti Ada Beberapa Masalah Di Rugi Rugi Di DC Generator DC Coba Kita Pindah Ke Seksion Selanjutnya Oke 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 Tulisan Saya Bisa Kebaca Di Caralot Oke Sekarang Total Loss In EDC Generator Coba Bisa Kebaca Ternyata Oke Sebenarnya Rugi Rugi Di Disini Lumayan Banyak Kalau Kita Tadi Jadi Kalau Misalnya Total Loss Tadi Kenapa Saya Maka Yang Kerugian Di Armature Dulu Karena Armature Di Generator DC Ini Yang Paling Utama Tapi Kalau Misalnya Secara Totalitas Kalau Kita Mau Bagi Rugi Rugi Di Generator DC Itu Kalau Dibuang Cabang Ini Total Rugi 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 Cabang Pertama Itu Adalah Chopper Loss Chopper Sorry Chopper Loss Oke Chopper Loss Ini Sebenarnya Nanti Kalau disebut Di Bahan Kime CU Jadi Sebenarnya Belajar Mesin Itu Ini Sudah Mengarah Ke Teknik Mesin 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 Lestrik Tapi Kita Cuma Belajar Di Sistem Nggak Terlalu Mendalam Sebenarnya Kalau Perbeda Teknik Mesin Dan Teknik Elektro Itu Di Teknik Mesin Itu Kalau Di Mesin Listrik Itu Dia Harus Mempelajari Gimana Cara Winding Menghasilkan Dari Segi Materialnya Tapi Kalau Di Teknik Listrik Itu Elektrik Gimana Cara Menghasilkan Listrik Nah Kalau Sistem Energinya Kita Cukup Tahu Gimana Awalnya Tapi Nggak Terlalu Mendalam Yang Penting Tahu Dari Mana Pembuatannya Sistemnya Bekerja Kerugian Apa Minimal Tahu Isinya Oke Rugi Ruginya Ini Di Generator DC Dia Ada Di Kerugian Armaturnya CU Rugi Rugi Tembaga CU Kan Tembaga Koreksi Saya Kalau Saya Salah Habis Itu Dia Ada Rugi Rugi Desain Penguatannya Ternyata CU Loss Habis Itu Dia Ada Di Rangkaian Seri Ternyata CU Loss Jadi Ternyata Nggak Hanya Di Armaturnya Desain Penguatan Sendiri Juga Penguatan Sannya Sama Penguatan Seri Juga Sama Nah Itu Rugi Rugi Di Tembaga Sekarang Kalau Rugi Rugi Di Besinya Iron Loss Kalonya Yang Tadi Kita Udah Bahas Dia Itu Adanya Di Histeris Susah Saya Sebutnya Satu Satu Sebenarnya Yang Keduanya Ini Itu Eddie Kern Oke Udah Tadi Saya Sebutkan Sekarang Selain Yang Tadi Sekarang Ada Juga Kerugian Kalau Misalnya Di Generator DC Yaitu Mechanical Terus Kerugian Mechanic Rata-rata Dia Itu Misalnya Friksi Ada Juga Nanti Yang Disebutnya Windage Saya Tidak Terlalu Paham Ini Masih Paham Ini Masih Paham Ini Masih Paham Ini Saya Tidak Terlalu Jujur Ini Masih Ini Soalnya Pekerjaan Teknik Mesin Tapi Tidak Apa-apa Kita Bahas Lebih Dalam Nanti Oke Sekarang Kita Akan Lihat Mendalam Lagi Kalau Misalnya Kita Main Di Ini Kerugian Di Chopper Loss Kerugian Di Armature Itu Biasanya Itu Nanti Terlihat Dari Dari I A Kwadrat Kali R A Pak Kalau Dilihat Dilihat Kan Itu Kayak Dah Ya Emang Nah Total Kerugian Ini Biasanya 30 Persen Sampai 40 Persen Oke Nah Kalau Misalnya Yang Lain Untuk Chopper Loss Yang Lain Ini Biasanya Dia Desain Ini Rugi Ruginya Sama Yaitu ISH Kwadrat Sama R SH Nah Ini Tergantung Dari Sebenarnya Lilitannya Ini Ini Tergantung Dari Lilitannya Kalau Misalnya Kita Lihat Si Kerugian Rata Rata Sebenarnya 20 Persen Sampai 30 Persen Sekarang Kalau Yang Untuk Serinya Ini Biasanya Nanti Ditegangan Sikat Sikat Brush Atau Misalnya Disikat Sikat Sikat Ini Include Sama Armature Ini Ikut Sama Armature Kalau Hitung Rugi Ruginya Jadi Kalau Misalnya Kita Punya Generator Sering Ini Kan Nanti Ada Masalah Kalau Misalnya Kita Punya Beberapa Tegangan Yang Dihasilkan Kok Tidak Sesuai Atau Misalnya Turun Karena Kayak Gini Kalau Kalian Pernah Nemu Mesin Listrik Atau Pompa Nyala Tapi Misalnya Suaranya Tidak Kelua Tegangannya Tidak Ada Kecil Putarannya Ataupun Listrik Yang Dihasilkan Kurang Nah Itu Salah Satunya Sebenarnya Masalahnya Apakah Rugi Rugi Di Tembaga Rugi Rugi Di Besinya Atau Rugi Rugi Di Secara Mekaniknya Sekarang Kita Kembali Lagi Di Iron Loss 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 Udah Bahas Sebelum Tadi Itu W H Sedangkan Yang Ini Itu Adalah W E Tadi Persama Yang Tadi B 1,6 Ini Max Dikali Dengan Frekuensinya Kalau Yang Ini Tadi Yaitu B Pangkat 2 Max Kali F Pangkat 2 Kalau Ditanyakan Lebih Sering Mana Kerugiannya Yang Sering Keluar Itu Biasanya Konstan Kalau Ditanya Ini Yang Paling Sering Tetap Selalu Ada Ini Selalu Ada Rugi Ruginya Kenapa Karena Generator Terbuat Dari Besi Gak Mungkin Dari Yang Lain Kecuali Kalau Kalian Membuat Generator Dari Plastik Tapi Namanya Arus Tetap Medan Elektromagnetik Pakainya Harus Besi Nah Kalau Sekarang Kita Masuk Ke Mekanical Yang Lain Tadi Saya Sampai Lupa Kerugian Ini Yang Untuk Total Yang Ini Kerugian Total Yang Ini Ini Sekitar 20% Sampai Sampai 30% Lumayan Besar Oke Nah Sekarang Kalau Misalnya Rugi-rugi Di Mekaniknya Ini Kalau Misalnya Di Biring Saya Lupa Bahasanya Biring Itu Kayak Sumbu Di Generator Kalau Agak Biring Itu Sebutnya Biring Komutator 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 Nah Sedangkan Yang Untuk Air Friksinya Ini Kalau Misalnya Ada Rugi-rugi Udara Ini Makanya Disebut Windage Biasanya Kalau Ditotal Total Sekitar 10% Sampai 20% Bayangin Kalau Misalnya Satu Mesin Ini Atau Satu Generator Listrik Ini Mesin Listrik Ini Jumlah Kerugian Lumayan Banyak Udah Ada Yang Hilang Di Tembaga Ada Yang Hilang Di Besi Ada Juga Yang Hilang Di Mekan Kalau Misalnya Iron Loss Sudah 30% Sedangkan Mekan 20% Berarti Sudah Rugi 50% Jadi Seperti Itu Sebenarnya Banyak Kerugian Yang Bisa Menyebabkan Mesin Listrik Ini Tidak Mumpuni Atau Sebenarnya Tidak Mampu Bekerja Secara Maksimal Nah Sekarang Kita Akan Coba Kalau Misalnya Tadi Yang Saya Sebutkan Ada Konstan Standing Loss Atau Misalnya Yang Selalu Pasti Ada Itu Iron Loss Tadi Histeris Sama Edy Arus Edy Kalau Kalau Di Total Total Sebenarnya Armaturnya Kalau Misalnya Ada Tembaga Sama Yang Besi Ini Karena Dua Komponen Ini Pasti Selalu Ada Ya Karena Kalau Yang Histeris Ini Kalau Kita Lihat Ada Di Karen Ini Yang Rugi Rugi Di Stator Di Inti Tapi Kalau Misalnya Armatur Sun Series Ini Sebenarnya Di Penguatan Di Distrain Jadi Kalau Misalnya Dia Di Sun Sama Total Kerugian Total Total Rugi-ruginya Total Loss Itu Sama Dengan Armatur CU Loss Armaturnya Armatur CU Loss Ditambah Dengan W W Atau Edi Car Arus Edinya Itu Berarti Kalau Di Total Total Itu Sama Dengan Armatur Ini Kan Tadi Rugi-ruginya Y Quadrat Kali RA Plus W E Yaitu Daya Pada Edinya Rugi-rugi Edinya Jadi Kalau Mau Ditambah Dia Kayak Beban Ditambah Beban Sun Penguatannya Dikali Dengan Dikuadratkan Dikali Dengan RA Ini Karena Total Armatur Itu Sama I Beban Sama Isan Ditambah Dengan Arus Edinya Ini Ini Total Jadi Yang Ini Variable Variable Yang Rugi-rugi Yang Hilang Sedangkan Yang W Ini Adalah Yang Konstan Oke Kalau Mekanilkan Loss Ini Kalau Biasanya Dari Pabrikan Aja Sih Kalau Menghitung Umur Tapi Yang Selalu Ada Rugi-rugi Itu Variable Dan Konstan Ini Disebutnya W W Konstan Oke Sekarang Kita Pindah Ke Seksi Selanjutnya Coba Ternyata Udah Tertulis Oke Sekarang Power Stage Sekarang Kita Balik Itu Power Stage Sudah Lumayan Mahir Sih Pakai Pakai Ini Oke Kalau Digambarkan Secara Luas Secara Luas Sebenarnya Dia Misalnya Kan Kita Punya Input Ini Mekanik Ya Mechanical Power Ini Adalah Input Dari Mekanik Nya Kalau Di Generator Itu Sorry Input Nah Ini Kan Digerakkan Nah Ketika Secara Mekanik Ini Memutar Turbin Nah Yang hilang Disini Biasanya Nanti Rugi Rugi Besi Saya Tulis In Bahasa Inggris Aja Biar Kalian Enggak Terlalu Bingung Rugi Rugi Besi Sama Rugi Rugi Friksi Kenapa Karena Terkadang Nanti Bisanya Gesekan Mekanik Namanya Hantaman Air Atau Hantaman Turbin Wap Ini Yang Sering Nanti Terjadi Sebenarnya Nah Setelah Nanti Udah Ada Input Dari Mekanik Ini kan Otomatis Nanti Ada Electrical Power Ini Electrical Power Nah Electrical Power Ini Nanti Yang Udah Muncul Ini Ya Ini IG Udah Ada Dibasukkan Tegangan Sama A Ini Watt Berarti Udah Ini Udah Pembentukan Di Diselaraskan Nah Yang Hilang Nanti Karena Udah Main Di Bagian Lister Ini Yaitu Cu Atau Tembaganya Nih Minus Cu Loss Loss Sampai Akhirnya Nanti Masuk Electrical Power Electric Power Nya Lagi Yang Terakhir Nanti Yaitu Sebesar V Kali Satu Sama Dengan Watt Ini Masa Daya Apa Nih Saya Ini Apa Aktif Ya Kan Kalau VA Semu Oke Kalau Sekarang Kita Bagi-bagi Masing-masing Disini Untuk Efisiensi Mekanik Yang Pertama Efisiensi Mekanik Yang Perlu Kita Perhatikan Itu Seperti Ini NM Mekanikalnya Itu Ini Sama Dengan Total Daya Total Daya Yang Ada Pada Armatur Karena Kita Sudah Tahu Penyebab Jadi Kita Menghitung Efisiensinya Dengan Daya Mekanik Yang Disuplai Nih Kalau Misalnya Kita Ini EG Dikali IA Per Output Engine Ini Kita Gatau Apakah Watt Juga Atau Gimana Nanti Sekarang Kalau Untuk Efisiensi Ini Efisiensi Listrik Misalnya Efisiensi Listrik D Itu Kita Sebutnya NA Sama Dengan Daya Yang Tersedia Di Rangkaian Beban Dibagi Total Daya Aktif Total Watt Yang Dihasilkan Efisiensinya Itu Sama Dengan VI Dibagi Dengan EG Dikali IA IA Gitu Sekarang Kalau Misalnya Yang Ini Efisiensi Apa Yang Terakhir Efisiensi Untuk Semuanya Efisiensi Total Berarti Dia Sama Dengan VI Ini Ada Total Ini Sorry Daya Yang Tersedia Yang Tersedia Daya Yang Tersedia Dibagi Dibagi Dengan Daya Mekanik Yang Disupply Daya Mekanik Yang Disupply Oke Jadi Jadi Kalau Hitung Hitung Hitungan Total Bisa Tau Ini Bisa Manjang Atau Nggak Sebenarnya Atau Cuma Selebar Papan Tulis Ini Sebenarnya Jadi Kalau Misalnya Hitungan Total Efisiensinya Efisiensi Total Itu Sama Dengan Efisiensi Mekanik Dikali Dengan Efisiensi Electrical Ini Salah Satunya Untuk Generator Yang Bagus Rata Rata Nilainya Itu 95% Kalau Masih Tetap Sama Dimana Output Pasti Lebih Kecil Daripada Input Logikanya Kalian Kalau Lebih Banyak Makannya Atau Buang Hajatnya Pasti Lebih Banyak Makannya Yang Keluar Itu Pasti Dikit Oke Sekarang Karena Kita Berbicara Tentang Efisiensi Karena Dari Rugi-rugi Untuk Mengkur Rugi-ruginya Itu Kita Harus Melihat Sebenarnya Seberapa Besar Efisiensinya Sekarang Kita Pindah Ke Catatan Selanjutnya Power Stage Udah Saya Ternyata Dibacanya Beda Lagi Oke Sekarang Ini Kondisi Dimana Efisiensi Kondisi Untuk Ini Kondisi Untuk Efisiensi Maksimum Oke Nah Sekarang Efisiensi Maksimum Sekarang Kita Lihat Kalau Misalnya Ini Generator Ini Input Generator Itu Memiliki Input Misalnya VI Sedangkan Kalau Kita Kalkula Signature Input Itu Sama Dengan Output Plus Rugi-rugi Output Plus Rugi-rugi Ya Kan Kita Tadi Udah Punya Persamanya Output Itu Tadi Kan V Kali I Sorry Saya Hapus Dulu Ya Saya Salah Ini Tolong Dikoreksi Ya Maaf Ini Maksudnya Mana nih Tulisannya Ini Generator Ini Itu Adalah Generator Output Ini Generator Input Saya lupakan Tadi Sudah Nulis Jadi Ini Generator Output Ditambah Dengan Rugi-rugi Nah Ini Kan V Kali Ini Kan Output Nah Input Itu Kan Output Ditambah Rugi-rugi Ini Kan Udah Output Nah Rugi-ruginya Tadi Kan I I Kali 2 I Pangkat 2 Matur Kali RA Plus Rugi-rugi Edi Atau Kalau kita Tulis rata-ratanya Itu sama Dengan VI Ditambah I Plus ISH Kuadrat Aduh Salah Terus I Kuadrat 3 RA Plus W E Jadi Ini Input Sorry Ini Output Ini Totalnya Adalah Rugi-rugi Atau Lossus Nah Cara Menghitungnya Tadi Karena Kita Sudah Melihat Kondisi Maksimum Kita Kan Melihat Seberapa Besar Nilainya Untuk Efisiensi Total Dari Generator Ini Sama Lagi Untuk Efisiensinya Itu Kan Sama Dengan Output Dibagi Dengan Input Atau VI Dibagi Inputnya Tadi VI Plus I Plus I S A Kuadrat Dikali RA Plus Kita panjangin Dulu ya Oke W P Nah Dimana Nanti Kalau kita Lihat Persamanya Yang Ini Ya I I I Plus I S Ini Akan Sama Dengan Tadi VI Dibagi VI I I Kuadrat A Kali RA Plus WE Nah IA Ini Status IA Ini kan Sama Juga Sama Dengan I Karena Dianggapnya Armature Ini Bebannya Ini Dia Sudah Sama Dan Tegangan Untuk Sun Ini Bisa Disesuaikan Nah Kalau kita Lihat Dari Semua Perbannya Ini Sebenarnya Ada Satu Variable Yang Bisa Kita Samakan Yaitu Nilai N Sama Dengan Yaitu 1 Per 1 Tambah I I Dikali RA Ini Satu Ya Maaf Ya Ini Satu Ya Ini Satu Juga I Dikali RA Per P Ditambah WE Dibagi P Dikali I Dituk Kurang Ini Dipanjang Dulu Biar Ketutupan Ini Ini Adalah Persamaan Efisiensi Maksimumnya Ketika Pembaginya Itu Saat Minimum Jadi Kalau Misalnya Kita Siluetkan Lagi Siluetkan Dulu Jadi Kalau Misalnya Kita Diferensialkan Misalnya D Per DI Diturunkan Terhadap Parus I Dikali RA Per F Plus WE Dibagi F I Itu Sama Dengan 0 Jadi Kalau Misalnya Berarti RA Kan diturunkan Terhadap Dikurang V Dikurang WE Kadang-kadang Nanti WE Disebutnya WE Atau WC Karena Atau ED Saya sering Nyebutnya ED Karena Lebih Mudah Aja Gitu V Nya VI Kwadrat VI Kwadrat Dimana Sama Dengan I Kwadrat RA Sama Dengan WE Terdip Dimana Apa Artinya Rugi 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 Variable Sama Dengan Rugi Rugi Konstan Artinya Kalau Generator Ingin Maximum Berarti Variable Itu Harus Konstan Sebenarnya Jadi Kalau Misalnya Kita Gambarkan Ada Beberapa Maksimum Tegangan Ataupun Maksimum Daya Yang Dihasilkan Itu Ya Kayak Gini Ada Arusnya Jadi Arusnya Itu Kalau Digambarkan Di Grafik Coba Saya Pindah Ke Catatan Selanjutnya Catatan Selanjutnya Mumpung Pake Sticky One Note Jadi Masih Bisa Insert Insert Apa Gitu Kalau Gak Salah Itu Dia Bisa Masukin Screen Screen Clapping Atau Apa Aduh Saya Lupa Tadi Aduh Lupa Saya Ini Kayak Snipping Tool Sebenarnya Saya Ingin Masukkan Sebenarnya Kayak Garis Gitu Ya Oh Iya Ini Akhirnya Dapet Saya Ingin Masukkan Kayak Gini Nangkep Oke Nah Ini Kita Cari Ini Eficiency Ini Eficiency Ini Eficiency Ini Harusnya Kita Akan Masukkan Dulu Tegangannya Jadi Kayak Gini Dia Sampai Puncak Nanti Akan Turun Artinya Apa Dimana Nanti Rugi Rugi Variable Dan Rugi Rugi Konstan Itu Sama Dimana Nilainya Tadi Yang Saya Sebutkan Tadi Sorry Mana I Kodrat Dikali RA Sama Dengan W C Atau WE Atau I Nya Itu Kalau Kita Bagi Akar Dari WE Dibagi RA Jadi Untuk Mencari Arusnya Total Ini Untuk Menilai Ini Untuk Nilai Maksimum Maksimum Eficiency Oke 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 Jelas ya Kalau Misalnya Ditanya Berapa Nilai Maksimum Atau Berapa Nilai Dari Tegaknya Sekarang Coba Kita Lihat Kalau Kita Misalnya Ngambil Satu Soal Oke Oke Saya Tadi Baru Nyari Soal Soal Clipping Sekarang Kita Punya Soal Sebuah Generator Sun Dengan Sumbu 6 Atau Inti 6 Bekerja Dengan Tegangan 10 KW Atau Kita Tulis W 10 KW Sedangkan Tegangannya 250 Volt Sumbunya 6 6 Puls Sedangkan Yang Untuk Kecepatannya 1000 RPM 1000 RPM Nah Oke Mengirimkan Daya Untuk Beban Penuh Statusnya Ini Beban Penuh Beban Penuh Jadi Kita Mau Lihat Dia Sebenarnya Maksimal Atau Tidak Ternyata Di Armature Itu Ada Kondisi Lab Connected Atau Misalnya Sebenarnya Agak Gangguan Gangguan Itu Ada 534 Nah Ini Biasanya Terjadi Flux Setelah Itu Kita Lihat Lab Connected Di Flux Setelah Itu Kita Lihat Rugi Rugi Tembaganya 0,64 KW Nah Total Brush Drop Tegangan Tegangan Besi Ini Tegangan Di Mana Drop Nih Brush Drop Nya Itu IEAA Tegangan Di Ini Juga Tegangan Di Besi Kalau Kita Cek Lagi Tadi Kalau Misalnya Dia Di Brush Sama Dengan Apa Coba Masih Ingat Kalau Di Sikat Sikat Ayo Kalau Disikat Sikat Dia Ruginya Berarti Apa Brush 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 Sikat Sikat Armature Sikat Di Armature Armature Oke Kita Sudah Punya Rugi Ruginya Ada Tiga Ada Yang Di Brush Ada Yang Di Tembaganya Ada Yang Di Konduktor Sekarang Kita Lihat Nilainya Dulu Yang Arusnya Tadi Kalau Ini Dianggap Maksimum Arus Sannya Kita Abaikan Berarti Dia Hitung Cuma Arus I Berarti I Sannya Abaikan Berarti I Sama Dengan I A Atau Nilainya Sama Dengan Karena Dia 10 KW Berarti 10.000 Watt Per 250 Coret Nilainya Sisa 40 Amper Nah Sedangkan Kita Hitung Rugi-rugi Armaturnya Tadi I 2 Dikali Dengan R A Ini kan Sama Dengan Armatur Rugi-rugi Sedangkan Kita Tadi Sudah Dapatkan Rugi-rugi Armaturnya Itu 0,64 Kilowatt Atau I A Yang Kita Sudah Dapat Ini Sama Dengan 40 Kuadrat Dikali R A Ini Sama Dengan 0,64 Kilowatt Ke Watt Itu Kali 10 Pangkat 3 W Berarti R A Itu Sama Dengan Berapa 0,64 Kali 10 Pangkat 3 Dibagi 40 Kuadrat Nah Ini Nilainya Sama Dengan 0,4 Ohm Kenapa Ini Penting Karena Kita Nanti Mau Nyari Ini I Berapa Ini Rugi Ruginya Oke Kita Dapat Sekarang Rugi Rugi Di Armature Kalau Kita Cari Tegangannya Ini Rugi Ruginya Ini Drop Di Armature Drop Di Armature Kalau Kita Tulis I A Dikali R A Kalau Tadi I I I Nya Itu 40 Dikali 0,4 Berarti Drop Di Armature Itu Sebesar 16 Volt Drop Tengahnya Jatuh Armature Sedangkan Yang Untuk Disikat Sikat Tadi Brush Drop Tadi 1 Selalu Saya Bilang Dikali 2 Brush Drop Berarti 2 Kali 1 Berarti 2 Volt Nah Dihitung Dihitung Lagi Tadi Dari Total Tadi Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Cari Tegangan Yang Dihasilkan Tadi Berarti IG Saya Tandain Dulu Satu Satu Biar Teman Teman Tidak Bingung IG Tadi 250 Ini 250 Volt Ini 16 Volt Ini 2 Volt Kita Tambahkan Tadi IG Brush Drop 250 Tegangan Yang Dihasilkan Tadi 250 250 Ditambah 16 Ditambah 2 Volt Total Total 68 268 268 Volt Ini Tegangan Yang Dihasilkan Dari Generator Tapi Sekarang Kita Mau Ngecek Berapa Si Yang Tegangan Yang Jatuh Atau Flux Flux Yang Dihasilkan Kan Kita Sudah Punya Persamaan EG Sudah Saya Tulis Belum Kemarin EG Sama Dengan Flux Dikali Z N Per 60 Dikali Jumlah Pol Dibagi A Kalau Kita ini kan Sudah Punya Jumlah Pol 268 Ini 268 Sama Dengan Flux Dikali 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 534 Ini kan Jumlah 534 Dikali 1000 1000 Ini Tadi Dari Kecepatan RPM Ini Dibagi 60 P Per A Itu 6 Per 6 Ini Karena Kita Ngeliatin Bahwa Jumlah Dari Setiap Tengahnya Coba Nanti Oke Yang Tadi 6 Pol Ini Kita 6 Pol Ini Didapatkan Yang Untuk Mencari 6 Per 6 Kalau Kita Bagi Tadi 200 Flux Nya Itu Sama Dari 268 Kali 60 Kali 6 Dibagi 534 Kali 1000 Kali 6 Sama Sekitar 0,30 Sekian 1 2 Atau Sekitar Ini Flux Nya Itu Kita Bisa Sebut 30 Sekian Kali 10 Pangkat Min 3 Weber Oke Oke Ada Juga Nanti Sebenarnya Ini Bukan 268 Ini Bisa Jadi 250 Tambah 16 Tambah 1 Jadi Hasilnya 25 Sorry 26 7 Kenapa Pakainya 1 Bukan 2 Karena Disini Tertulisnya Total Brush Drop Satu Fold Dia Tidak Ngitung Sumbu Tapi Saya Tetap Pakai 268 Karena Sebenarnya Ngitung Maximum Efisiensi Walaupun Nilainya Tidak Terlalu Besar Perbedaannya Sekitar 30 Sampai 31 2 Nah Jadi Dari Materi Ini Sebenarnya Bisa Kita Pahami Bukan Hanya Dari Prinsip Kerja Ternyata Di Mesin Listrik Ini Sebenarnya Terdapat Beberapa Kendala Yang Harus Dipahami Bahwa Dalam Prosesnya Tidak Semua Grafiknya Ini Harus Semakin Tinggi Semakin Besar Istilahnya Kalau Semakin Besar Energi Berarti Listrik Yang Dihasilkan Semakin Banyak Juga Pak Tergantung Dari Tadi Tembaganya Arusnya Kemampuan Materialnya Kemampuan Lilitannya Karena Logikanya Seperti Ini Kalau Misalnya Kita Punya Energi Yang Berlebih Energi Yang Berlebih Ini Bukan Berarti Kita Mengamfatkannya Ada Abang Batasnya Karena Kalau Misalnya Berlebih Ini Yang Sifatnya Nanti Bisa Merusak Sendiri Di Sistem Yang Bekerja Jadi Memang Selalu Kurvanya Itu Nyampe Titik Puncak Saturasi Itu Turun Perlahan Nah Disini Yang Saya Kembali Ke Materi Yang Rugi 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 Yang Total DC Generator Ini Sebenarnya Semua Kerugian Disini Sorry Yang Kerugian Yang Disini Apa Draw Wittouch Ini Sebenarnya Kita Bisa Mencari Beberapa Rugi Rugi Ini Tergantung Dari Seberapa Besar Tekannya Nah Kalau Misalnya Tadi Ini Maksimum Milet Transfer Karena Terkadang Ada Beberapa Genato Yang Kita Abaikan Dari Seberapa Besar Nilai Sifat Tembaganya Arusnya Karena Gini Kalau Materi Yang Sekarang Semakin Berkembang Nanti Ada Beberapa Yang Penggunanya Semakin Berbeda Nah Materi Hari Ini Cukup Disini Dulu Jadi Materi Pertama Sepuluh Ini Tentang Rugi Rugi Generator DC Dan Maksimum Efisiensinya Saya Mohon Maaf Kuliannya Asinkron Tapi Jika Ada Pertanyaan Nanti Bisa Lewat Discord Discord Nanti Sebenarnya Tujuannya Nanti Buat Teman Teman Biar Lebih Mudah Belajar Bertanya Langsung Karena Kalau Misalnya Bertanya Via chat Kadang Yang Ditanyakan Itu Berulang Ulang Gitu Saya Inisiatif Kenapa Tidak Pakai Discord Itu Biar Semuanya Bisa Mengakses Sebenarnya Walaupun Hanya Sekitar 1 Sampai 3 Orang Gitu Dan Saya Mohon Maaf Materinya Ini Saya Buat Cingkat Dulu Karena Beberapa Saya Merasa Kalau Saya Terlalu Cepat Kayak Kemarin Bikin Soal Ternyata Ada Kesalahan Juga Di Kalian Terima Kasih Untuk Semuanya Sudah Mengureksi Kajucur Aja Bukan Saja Di Kelas TTL Kelas Yang Lain Ternyata Saya Kesalahan Juga Keselip Kemarin Mungkin Gara Gara WF Ini Ya Karena Memang Ada Yang Kurang Rasanya Ketika Saya Menulis Di Papuan Tulis Dan Nulis Di Komputer Tanpa Melihat Wajah Wajah Kalian Karena Sangat Beda Sebenarnya Ketika Mengajar Melihat Karena Ada Sebuah Energi Sebenarnya Energi Yang Bisa Kita Dapatkan Semangat Kalian Karena Kalau Misalnya Asingkron Ini Ada Spirit Tersambung Seperti Itu Jadi Gitu Aja Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh